Intro Selamat datang di video pembelajaran teknik dan bisnis sepeda motor Terdiri dari materi, kemudian praktikum, diungkapi evaluasi pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di video pembelajaran teknik dan bisnis sepeda motor Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Intro Baik, sekarang mari kita saksikan materi pembelajaran Kali ini yaitu tentang memperbaiki sistem pengapian pada sepeda motor Tujuan pembelajaran Untuk tujuan umumnya, setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu memperbaiki sistem pengapian Untuk tujuan khususnya, perbaikan sistem pengapian dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya Perbaikan penyetelan dan penggantian komponen dilakukan dengan menggunakan peralatan, teknik dan material yang sesuai Sistem pengapian diuji dan hasilnya dicatat menurut prosedur dan kebijakan perusahaan Seluruh kegiatan pengujian dilakukan berdasarkan SOP, peraturan K3L, dan prosedur kebijakan perusahaan Sistem pengapian merupakan salah satu sistem kelistrikan yang terdapat pada sepeda motor Fungsi sistem pengapian adalah menyediakan bunga api pada ruang bakar Terjadi loncatan bunga api pada ruang bakar tersebut karena adanya perbedaan tegangan pada kedua elektroda busi Adanya loncatan bunga api tersebut akan mengakibatkan terjadinya pembakaran bensin pada ruang bakar Ada pun komponen sistem pengapian diantaranya Baterai, sick ring, kunci kontak, kop busi, busi, CDI, pulser, dan coil Cara kerja sistem pengapian Sistem pengapian pada sepeda motor yang terkini tidak lagi menggunakan sistem pengapian konvensional Tetapi menggunakan sistem pengapian elektronik Sistem pengapian CDI ada dua macam yaitu Satu, sistem CDI AC Sistem ini menggunakan tegangan utama yang bersumber dari spool atau alternator mesin Alternator akan menghasilkan arus bolak-balik yang kemudian digunakan untuk pengapian CDI Namun sebelum masuk ke kapasitor Ada komponen dioda yang berfungsi mengubah arus tersebut menjadi searah Dua, sistem CDI DC Skema pengapian CDI DC juga sama persis Hanya saja pada CDI unit tidak diperlukan lagi komponen dioda penyearah Karena arus listrik yang dipakai berasal dari output regulator rectifier yang sudah disarahkan atau DC Perbedaan sistem pengapian konvensional dan CDI Pada sistem pengapian konvensional Menggunakan platina sebagai komponen pemutus arus listrik primer ke coil pengapian Timing pengapian diatur dengan memutar dudukan platina Serta memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memajukan saat pengapian secara otomatis Pada sistem pengapian CDI Menggunakan SCR sebagai komponen pemutus arus listrik ke coil pengapian Timing pengapian sudah terprogram dalam unit rangkaian elektronik Sehingga tidak lagi distel pada dudukan platina Serta menggunakan sensor elektronik dalam memajukan saat pengapian secara otomatis Persyaratan keamanan dalam sistem pengapian sepeda motor Hal yang dipersiapkan untuk mendukung keamanan kendaraan dalam pekerjaan perbaikan sistem pengapian sepeda motor Di antaranya tempat kerja, fasilitas atau perlengkapan pendukung dan alat keselamatan diri yang lengkap Setelah mempelajari materi sistem pengapian pada sepeda motor Mari kita saksikan praktikumnya Suatu hari, kondisi motor mogok tidak bisa distarter Maka yang perlu dilakukan adalah Pertama, mengecek ketersediaan bensin Jika tidak ada kendala mengenai ketersediaan bensin Langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu membawa motor tersebut ke bengkel Pertama, naikkan motor ke atas bengkel Kemudian, periksa kondisi bahan bakar motor dan komponen-komponen sistem pengapian Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum memperbaiki sistem pengapian di antaranya Avometer sebagai alat ukur Kemudian, obeng positif dan negatif Tang lanci Kemudian, filler cage untuk mengukur celah busi Sikat kawat untuk membersihkan terminal baterai dan elektroda busi Kunci busi untuk melepaskan busi Langkah pertama yaitu memeriksa kinerja baterai Motor yang digunakan yaitu Honda Revo Fit 110cc Kita buka jog sepeda motor Kemudian, lepas penutup baterai Lalu, lihat kondisi baterai Jika terminal baterai terlihat kotor Atau ada serbuk-serebuk putih Maka, itu diakibatkan oleh persihkan-persihkan Akibat pemasangan terminal baterai yang kurang kencang Kemudian, cara membersihkannya Yaitu dengan disikat menggunakan sikat kawat pada bagian terminalnya Sampai serbuk-serebuk atau koresifnya menghilang Kemudian, langkah kedua untuk memeriksa baterai yaitu Dengan mengukur tegangan baterai menggunakan avometer Lepaskan baterai, kemudian simpan di meja kerja Lakukan pengukuran dengan menggunakan avometer Putar selektor avometer pada DCV Kemudian, tempelkan tes lid positif ke terminal positif baterai Dan tes lid negatif ke terminal negatif baterai Hasil pengukuran menunjukkan 12V Artinya, baterai masih dalam keadaan baik Kemudian, lakukan pemasangan baterai ke tempat semula Dengan cara memasang terminal positif terlebih dahulu Dilanjutkan dengan pemasangan terminal negatif Langkah selanjutnya yaitu Membuka kerangka motor Memeriksa kinerja kunci kontak Lepaskan kunci kontak beserta kabelnya Simpan di meja kerja Putar selektor avometer pada posisi 1 ohm Lalu, kita ukur kabel yang ada pada soket kunci kontak Hubungkan tes lid positif ke kabel hitam putih atau kabel pengapian Kemudian, tes lid negatif ke kabel warna hijau Dilihat hasilnya, terlihat jarum bergerak dan terjadi kontinuitas Hal tersebut mendadakan ground dan ignition ada hubungan pada posisi off Selanjutnya, kita putar kunci kontak pada posisi on Lalu, kita hubungkan kabel merah Dengan tes lid positif Dan kabel hitam dengan tes lid negatif Hasilnya, terjadi kontinuitas Jarum avometer bergerak menandakan hubungan dari baterai dengan klakson atau lampu Terhubung dengan starter Artinya, fungsi dari kunci motor masih sangat baik Memeriksa kinerja si kring Langkah pertama yaitu dengan mencabut si kring menggunakan tang lancip Kemudian, simpan di meja kerja Putar selektor avometer pada posisi om Kemudian, periksa kontinuitas pada si kring Dengan menempelkan tes lid positif dan negatif pada ujung-ujung si kring Jika ada pergerakan jarum pada avometer Artinya, si kring dalam kondisi baik Langkah berikutnya, pasang si kring pada posisi semula Memeriksa kinerja CDI Pertama, lepaskan CDI Simpan di meja kerja Putar selektor avometer pada posisi 1 kilo ohm Kemudian, lakukan kalibrasi Lakukan pengukuran pada CDI Ketika ada pergerakan jarum avometer Artinya, kondisi CDI masih baik Lakukan pengukuran pada kabel biru putih dengan hijau putih pada CDI Untuk memeriksa hubungan pulser dengan massa atau ground Dilihat hasilnya menunjukkan 50 kilo ohm Artinya, kondisi CDI masih bagus Kemudian, pasangkan kembali CDI ke tempat semula Memeriksa kinerja pulser atau pick up coil Lepaskan kabel pulser dari soketnya Kemudian, periksa nilai tahanan pada pulser melalui soket tersebut Putar selektor avometer pada kali 10 ohm Lakukan pengukuran dengan menghubungkan probe merah ke kabel hijau Dan probe hitam ke kabel putih Kemudian, lihat hasilnya Ada pergerakan jarum avometer atau kontinuitas dengan nilai 15 kilo ohm Artinya, pulser masih bisa bekerja Tetapi, nilai tahanannya sudah berkurang Karena standar pengukuran pulser untuk jenis motor Honda yaitu 50-70 ohm Memeriksa kinerja coil Pemeriksaan kinerja coil pada sepeda motor berfungsi membangkitkan tegangan tinggi dan mengalirkannya ke busi Lepaskan coil pada sepeda motor Simpan di meja kerja Langkah pertama yaitu Memeriksa tahanan lilitan primer dan sekunder Putar selektor avometer pada kali 1 ohm Untuk pemeriksaan tahanan lilitan primer Lakukan pengukuran dengan menghubungkan probe merah avometer dengan terminal positif coil warna biru Dan probe hitam avometer dengan terminal negatif coil warna hitam Hasilnya yaitu 0,2 ohm Artinya, coil lilitan primer masih berfungsi dengan baik Dimana spesifikasi lilitan coil primer yaitu 0,2-0,6 ohm Untuk pemeriksaan tahanan lilitan sekunder Putar selektor avometer pada kali 1 kilo ohm Kemudian, lakukan kalibrasi Kemudian, lakukan pengukuran coil dengan cara menghubungkan tes lid positif pada terminal positif coil warna biru Dan tes lid negatif pada ujung kabel busi atau kok busi Lalu, lihat hasilnya yaitu 18 kilo ohm Artinya, coil dalam kondisi baik Lakukan kembali pemasangan coil ke tempat semula Memeriksa kok busi Pastikan kunci kontak dalam keadaan off Lepaskan kok busi Dan simpan di meja kerja Lakukan pengukuran kok busi dengan avometer Putar selektor pada skala 1 kilo ohm Hubungkan tes lid positif dan negatif pada tiap-tiap lubang pada kok busi Lalu, lihat hasilnya Menunjukkan angka 7,5 kilo ohm Artinya, kondisi kok busi masih baik Karena batas maksimalnya yaitu 25 kilo ohm Memeriksa busi Pertama, periksa percikan bunga api pada busi Tutup lubang busi dengan busi bekas yang sudah tidak aktif Supaya menghindari adanya campuran bahan bakar dan udara dari dalam lubang busi Putar kunci kontak pada posisi on Kemudian, nyalakan percikan bunga api dengan melakukan starter Di sini terlihat busi memercikan bunga api dengan warna terang Menandakan bahwa busi dalam kondisi baik dan masih bagus Jika percikan bunga api berwarna orange atau redu Artinya, busi dalam kondisi tidak baik dan harus diganti Kemudian, pastikan kunci kotak dalam posisi off Lepaskan kop busi dan busi dari sepeda motor Periksa kondisi busi Bersihkan bensin atau oli yang menempel pada busi dengan menggunakan lap bersih Kemudian, bersihkan karbon yang menempel pada bagian dalam elektroda busi Dengan menggunakan amplas supaya bisa menghasilkan bunga api Lakukan pengukuran celah busi menggunakan filler gauge Ukuran standar untuk jenis motor Honda Revo yaitu 0,8-0,9 mm Lakukan pengukuran dengan standar ukuran 0,8 mm Apakah masih sama hasilnya atau sudah berubah Kemudian, kita ukur pada bagian celah elektroda busi Jika hasilnya terasa kesat Artinya, kondisi celah busi masih standar dengan nilai 0,8 mm Kemudian, pasang kembali busi dan kop busi ke tempat semula Memasang sistem pengapian sepeda motor Pastikan soket dan jalur rangkaian kabel sepeda motor sudah terhubung dengan baik Serta pastikan juga komponen tidak ada yang mengelupas dan terbakar Lakukan uji coba starter sepeda motor Kemudian, setelah berhasil, lakukan kembali pemasangan kerangka motor Dan praktikum selesai Setelah kita saksikan materinya Serta praktikumnya Sekarang, mari kita evaluasi pembelajaran Saatnya evaluasi pembelajaran Untuk evaluasi pengetahuan Jawablah pertanyaan berikut dengan benar Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pengapian pada sepeda motor Sebutkan komponen-komponen sistem pengapian CDI AC Jelaskan cara kerja sistem pengapian AC dan DC Untuk evaluasi keterampilannya Lakukan pemeriksaan dan perbaikan pada sistem pengapian sepeda motor Baik, sekian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!